Ya inilah perumahan-perumahan kumuh, pinggiran kota besar, pinggiran kali juga ya, atau pinggiran sungai. Yang dulu waktu saya masih SD, sungai ini masih bening, masih bisa buat nyuci, masih bisa buat mandi, masih bisa buat mancing atau nyari ikan. Tapi sekarang sungai ini sudah parah, sudah tidak layak lagi untuk diminum, sudah tidak layak lagi untuk mancing, bahkan ikan-ikan kecil pun pada mati, ikan besar pun pada hilang. Ya ini ada juga nih warga, buang sampah sembarangan juga ya. Coba kayak bayangan guys, ke tahun 2020, apalagi nanti 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang guys. Anda bisa bayangkan itu, padahal perumahan warga ini dekat banget perumahan elit, yang disebut perumahan muciara-muciara gitu lah. Namun, perumahan ini membentur tembok untuk warga ya, kalau kita saksikan tembok perumahan ini. Tembok ya guys. Apakah masih ada dan layak katanya katanya seperti ini? Ayo guys, dulu semua ini sangat bersih, bisa mandi, bisa minum, bisa berenang, bahkan bisa nyari ikan. Kemudian ikan-ikan kecil, mancing, ngejala, bahkan kuci pakaian, sama-sama. Saya ingat semua ini di tahun 80-an ya, 80-an, 80-an sampai tahun 85 ya, masih bisa buat berenang anak-anak. Desa anak-anak, pedesaan kota. Coba anda bisa bayangkan, begitu keruhnya air ini. Ini masih pagi ya, sampah masih sedikit. Tak dibayangkan kalau sampahnya sudah agak siangan, sampah mungkin nampan untuk guys. Coba anda lihat guys, sekali lagi. Dulu daerah ini, daerah enak banget guys. Dulu daerah adem, dingin, terindang, dengan penuh pepohonan yang bermanfaat. Ya pohon-pohonan seperti pohon mangga, pohon rambutan, pohon jeruk. Sekarang melihat guys, Tangan merah dibuangin, Tanpa tanamannya. Tangan merah dibuang kan? Seperti lagi kita pantau lebih dekat lagi guys. Coba, tak bisa bayangkan guys. warga-warga daerah atau warga-warga kampung ini olahraga ke perumahan elit kalau kata dia perumahan elit selamat menikmati